Bismillahirrahmanirrahim Di tanggal 8 Mei 2022 Di tanggal 8 Mei 2022 ini Masjid Panungkan Bukti penguriman Bibit Gaharu Malakensis Ke Bapak Nyoman Sutirta Di Palembang, Sumatera Selatan Ya Untuk dan Mas Pur Oke teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman semua Video kali ini Masjid Pan menunjukkan Bukti penguriman Bibit Gaharu Malakensis Ke Bapak Nyoman Sutirta Di Palembang, Sumatera Utara Sumatera Selatan teman-teman Mohon maaf Untuk jumlahnya Kurang lebih Jumlah 2.000 batang Masjid Pan ya Untuk jumlah 2.000 batang Dan Di tanggal 8 Mei 2022 ini Karena masih Suasana Lebaran ya Untuk Mas Afan Seluruh kru Mas Afan Mengucapkan Hari Raya Idul Fitri ya Untuk seluruh krunya Mengucapkan Minal Aydin Mohon maaf Mohon maaf Lahir dan batin ya Untuk teman-teman semua Dan Mas Afan Juga mengucapkan Terima kasih ya Yang sebanyak-banyaknya Untuk teman-teman penonton semua ya Ini Mas Afan Menunjukkan bukti pengiriman Bibit Gaharu Malakensis Sejumlah Jumlah 2.000 batang Ke Bapak Nyoman ya Ke Bapak Nyoman Di Sumatera ya Untuk ukurannya ini Bibit Gaharu nya Ini sekitar 40 cm Sampai dengan 70 cm Untuk ukurannya Ini Rencana mau dikirim Ke Bapak Nyoman Sutirta Di Palembang Sumatera Selatan ya Untuk teman-teman semua ya Dan ini kebetulan Mau dilangsir dulu ya Menggunakan Kendaraannya Mas Afan Nanti di offer ke truk Dari truk Langsung ke Palembang ya Langsung ke Palembang Langsung ke Sumatera Selatan Ini sengaja Dikantauin kresek ya Biar Bibit tetap aman Mempermudah untuk Memperkerjakannya ya Mempermudah untuk Mengerjakannya ya Dalam bongkar dan muat Di perjalanan Nah kebetulan nanti Ini kan Ini dilangsir dulu ya Teman-teman ya Dilangsir dulu Menggunakan kendaraannya Mas Afan Nanti di offer ke truk ya Karena Nanti Ada tambahan ya Ada tambahan Berupa Bibit Alpukat Dan Bibit Manggih ya Teman-teman ya Jadi seperti itu ya Ini Mas Afan Ini Mas Afan Bantuin ya Mas Afan ya Mas Afan bantuin Pengemasan Mas Afan ya Pengemasan Menggunakan kantong kresek ya Menggunakan kantong kresek Dan untuk Gaharu Malakencis Sendiri ini Mempunyai ciri khas Yang seperti ini Terutama di daun ya Terutama di daun Untuk Malakencis Ciri khas daunnya yang seperti ini ya Teman-teman semua ya Ciri khas Gaharu Malakencis Lain halnya Untuk yang Gaharu jenis lain ya Misalnya Grinob atau Yang lain ya Untuk Malakencis Untuk ciri-cirinya Seperti ini ya Teman-teman ya Daunnya Agak Agak Lebar Mas Afan ya Dibanding dengan Yang Grinob Mas Afan ya Seperti ini Untuk ukurannya sendiri Ini antara 45 cm Sampai 60 atau 70 cm ya Kurang lebih Mas Afan ya Untuk ukuran Polybag ini Ukuran 10-15 ya Untuk Ukuran Polybag kecil Mas Afan Sangat Semangat nih Untuk Pengemasannya Mas Afan ya Sengaja dikemas Untuk mempermudah Dalam Memperperjakan ya Mempermudah Dalam Pengerjaan ya Ini dengan Ini ya Mas Afan Sangat semangat ya Ini sudah mulai Dimuat Dalam Dalam Ini ya Dalam Kendaraan ya Untuk dilangsir Nanti Dipindah ke truk ya Langsung ke Palembang ya Semangat ya Wah 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 Ini 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 Lantung ke Sumatra dan untuk pengiriman bibit Garu Malak Kenci sekali ini ke Bapak Nyoman Sutirta ke daerah Palembang semoga aman sampai tujuan ya tetap selamat tidak ada hal yang mencualitas apapun ya ini bibit Garu Malak Kenci ke Palembang ya untuk pengiriman ke Palembang mungkin Mas Afan untuk teman-teman semua bisa dikasih informasi Mas Afan ya untuk cara pembeliannya Mas Afan ya Mas Afan semangat sekali untuk pengemasan ini ya teman-teman ya sangat semangat ini habis lebaran Mas Afan ya habis lebaran Alhamdulillah ini Mas Afan ada pengiriman bibit Garu Malak Kenci ya ke Palembang Mas Afan juga mengucapkan terima kasih ya ke Bapak Nyoman Sutirta yang sudah mempercayai Mas Afan ya untuk pengiriman bibit Garu Malak Kenci ini sebanyak 2000 batang ya Mas Afan mengucapkan terima kasih ya untuk kepercayaannya ya ke Bapak Nyoman Sutirta ya Oh ya Mas Afan untuk pengemasan ini satu kantong kresek ini ada berapa batang Mas Afan 25 batang Oh ya untuk teman-teman ini satu kantong kreseknya ini dengan jumlah 25 batang Mas Afan ya jadi kalau 2000 batang ini kurang lebih 80 kresek Mas Afan ya 80 kresek nanti ditambahin ada ada serbnya Mas Afan ya ada serbnya nanti ditambahin ya Ini pohon Garu ini dipilih ya dipilih yang bagus ya dipilih yang bagus untuk langsung dikirim ya agar nanti ditanam disana cepat ini ya cepat besar ya Ya ini dipilih yang sesuai dengan ukuran ya karena ini satu masih di kebunnya langsung ini di pembibitannya langsung ini karena kalau mau dimuat diseleksi dulu ya yang yang bagus ya yang ukurannya sesuai ya yang ukurannya sesuai ini Ini ukuran 40 batang sampai 40 cm sampai dengan 60-70 cm ya Mas Afan untuk informasi cara pembeliannya Mas Afan untuk teman-teman Mas Afan Mas Afan sangat semangat nih Ya untuk informasi cara pembelian teman-teman langsung bisa hubungi Mas Afan Teman-teman ini silahkan mengucapkan selamat hari raya untuk teman-teman Mas Afan Ya Teman-teman mengucapkan hari raya Mas Afan Ya teman-teman Mas Afan mengucapkan selamat hari raya Idul Hitri ya Untuk seluruh krunya Mas Afan Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya Untuk penonton semua teman-teman semua ya Untuk semuanya ya Ya jadi sekali lagi ini berhubung masih suasana lebaran ya Jadi seluruh krunya Mas Afan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Hitri ya Minal Aidin Wal Faijin Mohon maaf raya dan batin Dan semoga Semoga di Ini ya Dimaafkan ya Untuk segala kesalahan-kesalahan yang di Yang sengaja maupun yang tidak disengaja ya Jadi untuk teman-teman semua ya Ya ini Mas Afan lagi maka dihiditnya yang menemukan Ya ini Mas Afan lagi pengemasan Mas Afan ya Ya lagi Ini sepertinya ini sudah hampir selesai Mas Afan ya Untuk pengemasan nanti dilangfir dulu Mas Afan ya Dilangfir dulu nanti karena ada tambahan ya Ada tambahan berupa alpukat dan manggis Mas Afan ya Jadi untuk teman-teman semua Jangan ragu-ragu lagi ya untuk Pembeliannya di teman Mas Afan ya Insya Allah aman amanah Terkirim sampai tujuan ya Untuk teman-teman semua juga bisa datang langsung ke lokasi pembibitannya Mas Afan ya Ke Desa Samping Dukung Gentan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purotel Jawa Tengah ya Ini dilangsir dulu ya Tuh teman-teman semua dilangsir dulu Bukti pengiriman Garu Malakensis ya Bukti pengiriman Garu Malakensis ya Ini Mas Afan masih pengemasan Bukti pengiriman Garu Malakensis Bukti pengiriman Garu Malakensis ya Udah mau selesai ya Udah mau selesai Pengemasannya Dan mau dioper dulu ya Dioper dulu Karena nanti ada tambahan ya Ada tambahan Bibit alpukat Dan bibit Manggis ya Bagaimana teman-teman ya Ya jadi untuk teman-teman semua ini Saya mewakili Mas Afan ini Untuk seluruh Kru nya Mas Afan Mengucapkan Minal Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin ya Untuk Semuanya Penonton Dan juga Para Pembeli semua ya Untuk Seluruh Kru nya Mas Afan Mengucapkan Minal Aydin Walfaizin Mohon maaf dan batin ya Mungkin Mas Afan untuk Ada pesan-pesan untuk Teman-teman semua ya Ya untuk pesan-pesannya Karena bumi kita sudah tua Panas-gering Dan juga ada penebangan Pohon secara liar Dan pembakaran hutan secara liar Walaupun seperti itu Teman-teman juga bisa Menanam bibit Walaupun Satu batak Satu bibit itu Ya sudah cukup Ya benar sekali Untuk kata Mas Afan Teman-teman bisa menghijaukan bumi kita kembali Dengan menanam pohon ya Walaupun satu batang Itu sangat Bermanfaat untuk Penghijauan bumi kita kembali Mas Afan ya Jadi seperti itu ya Mas Afan juga mengucapkan Banyak terima kasih ya Untuk teman-teman semua Yang sudah Menonton videonya Mas Afan Sampai selesai ya Dan juga Berterima kasih Atas Kepercayaannya ya Kepercayaannya Kepada Bapak Nyoman ya Bapak Nyoman Telah Memesan Bibit Garu Malakensi Sejumlah 2 ribu batang ya Mas Afan Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih ya Oke Oh ya Untuk teman-teman Kita sudah dulu Ya untuk pesan-pesannya Tadi Karena kita sudah tua Pernah sering Ada juga Ucap penembangan pohon Secara liar Ya untuk cara pemilihan Langsung hubungi Di 08-12-2777-9812 Atau 08-57-4234 Atau 08-7787 Untuk website Ada di www Bibit Tanaman Dukur Badi Di Facebook Ada dijual Bibit Tanaman Untuk lokasi Ada di WSS Sampeng Toko Muntan Kecamatan Inggris Kabupaten Murwesda Jatuh Ya Kita sudah dulu Murtaan Jangan malas bertanya Terima kasih Semangat